Komentar menohok Fuji diancam dipolisikan Sunan Kalijaga Adik ipar Vanessa Angel Fuji dituding oleh Sunan Kalijaga telah merusak mental gala terkait video menakut-nakuti Tak cuma dikritik Fuji juga diancam dipolisikan hingga adik bibi Andriansah mengungkapkan reaksi Sunan Kalijaga melontarkan ancaman akan mempolisikan adik ipar Vanessa Angel Fuji Sunan mewakili ayah Vanessa Dodi Sudrajat mengecam Fuji soal video candaan menakut-nakuti gala sambil menyebut kata dodot Kalau saya melihat dengan alat bukti secara digital adalah sungguh keci dan kejam entah maksud tujuannya seperti apa Sunan kami akan melakukan upaya hukum kepada siapapun termasuk yang sudah disampaikan Pak Dodi Kalau memang harus Pak Faisal yang bertanggung jawab atau anak-anaknya atau keluarganya kami akan lakukan upaya hukum Mohon maaf sekali ini bukan perlakuan manusia yang dimana kami menduga ada video tiktok yang tersebar Disitu tergambar ada seseorang anak perempuan informasinya adalah adik kandung dan adik bibi Ini video sangat-sangat merusak mental dari gala Sunan Namun Fuji agaknya ugah ambil pusing dengan hal itu Bak bersikap bodoh amat, Fuji pamer pose cantik dan keren Dalam foto, Fuji justru pamer kaya atraktif Cantik memakai kebaya, Fuji berpose seolah-olah sedang menjambak rambutnya Meski malah terkesan berantakan, ngeliat cantik damage ala Fuji kembali bikin fans gemas Ia bahkan dipuji mirip sosok Emma Watson Kayak Emma Watson pas jadi Hermione, seru nether, cantik banget kamu, ujar nether, damage-nya bukan main, shout akun lainnya Sementara itu, Fuji sebelumnya juga bikin kagum saat tampil di sebuah acara produk kosmetik memakai kebaya pink Sojo, Fuji super cantik dan bagai boneka Tak cuma itu, Fuji juga berkesempatan bertemu artis Ia dipuji sosok masuk circle artis dan crazy read seperti Nangkita Stavina hingga Sarwenda Di sisi lain, adik kandung Vanessa, Mayang malah mengalami nasib berbeda Meski keluarga langsung dari Vanessa, Mayang malah terus dibully dan dianggap tak cocok jadi artis Menanggapi sikap nether, Mayang hanya bisa bersabar Ia pun berusaha tetap fokus menyiapkan karya terbaru sebagai penyanyi Terima kasih telah menonton!